Selamat datang di Citi ID, channel paling canggih di 2019 Dan gue sedikit cerita aja sih, gak panjang-panjang Jadi ceritanya tuh mulai kayak dari 2016 gitu ya Sepanjang 2016 sampai 2017 itu Dan kebawahnya, 2017 kebawah, gue bisa ngomong Gue tuh pemakai, selama ini gue pake Windows 8.1 Karena menurut gue, itu yang paling lancar, paling simple Buat komputer baru paling ringan gitu Dan sebenarnya gue pengen ngerasain Windows 10 itu kayak gimana Saat-saat itu dan gue cari, cari lah Cari Windows-Windows krek-krekan gitu lah ya Cari yang full, jadi dia ada tulis misalkan 2017 bulan April gitu Nah itu berarti Windows 2017 bulan April dan itu full Gak dipotong-potong, rapi gitu Sebelumnya sih sebenarnya gue research dulu Perbandingan antara 8.1 sama 10 Dari speednya, dari kecepatannya, multitaskingnya Yang mana lebih cepet, yang mana lebih ringan Karena ya gue mau lah yang terbaik dari komputer gue Gue gak mau yang membuat Gue gak mau komputer gue tuh Di dalamnya ada OS-OS yang bikin lambat komputer gue tentunya Jadi udah, akhirnya gue coba di Windows 10 Dan selama gue pake beberapa bulan Sebenarnya banyak banget hal-hal yang gue gak suka dari Windows 10 Pertama Windows update-nya mesti gue disable Karena gue gak suka Windows update Yang membuat komputer kita menjadi pelan Ya internet juga ngeganggu Dia juga suka nyedot-nyedot sendiri Otomatis gitu di Windows 10 Dan kalau gue mau disable Tata caranya panjang banget Gue cari di Google tuh panjang banget Gue mesti masuk ke dalam-dalamnya Gak bisa kayak Windows 8.1 Gue langsung disable aja Windows update-nya Terus banyak hal-hal yang sebenarnya gue gak pake ya Dalam kegiatan gue sehari-hari Misalkan Oh iya sorry, gue cerita dulu Apa yang gue lakukan setiap hari Misalkan gue gak game Gue kerjanya Waktu sehari-hari gue gak game Gue office biasa Kerjain hal-hal yang biasa Ngedit Ngedit video Udah sih itu aja sebenarnya Ngedit data-data Excel Liat email Liat hal-hal yang general lah gitu ya Tapi Gue sering banget Nge-game sebenarnya Jadi Itu aja Jadi banyak hal-hal yang gue liat di Windows 10 Sebenernya gue gak pake Contohnya Cortana Banyak deh hal-hal yang Terus di dalam Windows 10 itu juga Running Xbox-Xbox Program-program Xbox yang gak jelas itu Gue gak ngerti itu ngapain Dia running di performance Jadi kalo lu buka tax manager Dia sebenarnya gak 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 keliatan dia running Tapi kalian harus liat di Proses Di background proses itu tuh Dia udah banyak tuh kan Service-service Keluar sampah-sampah Menurut gue Sampah-sampah gak penting Terus itu Bikin CPU lu Dia pake CPU lu kerja Dia pake RAM lu Untuk bekerja Akan program-program itu Dan Menurut gue Kesel gue gitu Gue berusaha Cortana juga Cortana Salah satu AI yang dikembangin Microsoft Ada di Windows ini Kalo kalian mau disable aja ya Gue search di Google Itu panjang banget Kalian masih masuk sini Masuk sini Masuk sini Ujung-ujung yang disable Dalam pikiran gue begini loh Ada gak sih dalam saat itu ya Saat itu gue berpikir Ada gak sih Gue mau install Windows yang fresh Tanpa hal-hal tete bengek itu Udah-udah-udah bersih gitu Gue tinggal main game gitu Gue tinggal ngurusin kerjaan gue Jangan ganggu-ganggu gue Kayak begitu Dan lagi gue seorangnya tuh Tipenya Gue suka install Windows ulang Saat komputer gue Banyak sampah-sampah Kalo misalkan kita Suka celok-celok harddisk USB gitu Suka download Hal-hal di internet Sering kali Komputer kita Entah ada malware Atau virus Jadi gue Berapa bulan sekali Tiga bulan Empat bulan sekali Sering gue install Windows ulang Dan bayangin guys Kalo kalian Mesti ngurusin Cortana tadi Yang gue ngomongin Xbox tadi Windows update tadi Wah Capek Capek gue Gue kerjainnya capek Gue mesti Habisnya satu harian Untuk ngurusin Windows gue doang Nah disitu Akhirnya Gue memutuskan Untuk kembali Ke Windows 8.1 Yang gue udah kuasain Gue udah Gue suka gitu Tapi Gue orangnya juga penasaran Penasaran karena Windows 10 itu kan Teknologi baru Dan seharusnya kita bisa Pake di teknologi baru Lebih Lebih Convenient gitu Lebih nyaman Di teknologi baru Lebih banyak Terus Satu hal yang Windows 10 punya Kan dia bisa Snapping Empat window Sedangkan Windows 8.1 Cuma bisa dua window Salah satu keunggulan Windows 10 yang paling Berasa disitu Dan ikonnya kan Lebih bersih Di Windows 10 Dan Akhirnya Pas gue udah balik Gue berresource Cari 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 Windows Windows 10 Yang bersih Itu kayak gimana Dan akhirnya gue nemuin Yang akan kita bahas Hari ini Oke guys Nanti kita langsung balik Pada saat Gue sama komputer Oke guys Ini ada Gue ngambil Gambar Dari Google Nah kalian liat nih Yang gue ngomongin Ini Search ini tuh Ada Cortana disini Terus disini ada Task view Disini juga Ada Windows home Yang sebenarnya Gue pribadi Gak pernah pake Itu tuh hal-hal Yang running terus tuh Di Komputer kita Nah kali ini Gue mau kasih tau kalian Windows mana Yang kalian bisa dapetin Custom Ya Ya pastinya Kalau kayak gitu-gitu Ya pastinya Bacakan ya guys ya Jadi Jadi ya Nanti gue jelasin Secara berjalan Eh sambil jalan Sambil kita Lanjut videonya Nanti gue jelasin Satu dua hal Yang perlu kalian perhatikan Oke Jadi kalian sekarang Tinggal masuk Ke browser kalian Nah disini gue udah buka Team OS guys Ini kalian liat tuh Wonsetnya Jadi kalian tinggal Kalau gue buka lagi Gue tinggal ketik Team OS Di google Dia langsung paling atas nih Nah tampilannya sama Oke Disini kalian buka Nah disini Ada announcement Segala macem Gue suka website ini Karena dia Memberikan Windows Yang menurut gue Bagus Dan custom Bersih Disini gue nemu Nah disini tuh ada yang Team OS Release VIP Release guys Jadi yang ini bagian-bagian VIP Dan ini semacam forum sih guys Tempat ini kayak Kaskus di Indonesia Nah ini Kayak Kayak forum gitu Nah disini ada VIP Release Dan kita gak bisa download Disini guys Disini ada kayak Team OS program Windows 7 Release Windows 8 Ada 6 bitnya Operating system Yang kalian pake 64 atau 32 Atau AIO Nah disini kalian gak bisa dapetin Kecuali kalian mau support mereka Itu pertama Nah jadi kita masuk Ke yang gratisan guys Namanya Kita ya cari gratisan ya Nah disini kan Gue pake operating system Di Windows 10 Di Windows 10 Dan kalian buka disini Nah disini banyak nih guys Jenis-jenis yang kalian bisa dapetin Semuanya Tergantung kebutuhan kalian Nah disini Misalkan gue bawa ya Windows 10 Pro Slim Build Nah disini 3 giga aneh guys Misal satu contoh Kita buka aja RX 6 Ini keluar Mei Oh masih baru nih guys Mei 18 2019 Ini bulan-bulan Bulan-bulan kemarin ya Belum Satu bulanan lah Gitu Nah disini Ini Windows nya semuanya di custom Oke Nah present you today Blah-blah-blah-blah For advanced user only Kalian cuekin aja Build version nya Dikasih liat tuh Ini tanggal berapa Gue gak tau deh Dia gak kasih tau gue Pokoknya yang versi 1.9.03 Nah ini yang di remove guys Sama dia Lu bayangin guys Ada microsoft 3D viewer Blah-blah-blah Bahkan gak Cortana Yang gue sebelih tuh Yang gue gak pernah pake Eits dia buang Segala macem Dia buang Mobile Flash Gue baru sadar Saat gue liat website ini Dan hal yang udah remove Itu banyak banget Sampah-sampah Xbox nih guys Gue gak pake Xbox sama sekali Tapi ada di Windows gue Ada zoom yang gak pernah gue pake Tuh liatin aja Blah-blah-blah-blah-blah Hal yang Bahkan gue gak ngerti dah guys Kalian bisa perhatiin deh Webcam experience Blah-blah-blah-blah Gitu Preactive ISD Nah disini Dia jelasin ke kita Preactive Jadi ini tuh Kayak gak aktif gitu Windows nya Tapi gampang sih Untuk aktifin Sebuah Windows Crackan gitu Itu sangat gampang File size nya 2.9 GB Nah ini tampilannya Agak sedikit dirubah guys Sama dia Di custom Gitu Nah itu install nya Oke Dia kasih lihat gambar-gambarnya Kalian bisa lihat sendiri Apa yang kalian suka Nah disini download link nya Gue selalu pake torrent aja guys Tapi setelah gue harus Ini deh guys Harus Login ke Website mereka Login aja Pake email Ngasal kalian Kalian tinggal bikin ID baru Login dan dia udah kasih link Torrent aja Gue paling suka torrent sih Walaupun dia kasih Download-down-down-down yang lain Gak sih gue Gue lebih suka torrent disini Udah di download Sama 730 orang Seedernya ada 72 Dan leechernya ada 2 Oke Balik lagi ke tempat tadi Nah kalian bisa pilih nih Banyak nih guys Ada tanggal-tanggalnya juga Disini kalian bisa lihat Nah ini tuh kayak Yang mengkilap ini nih guys Itu tuh kayak Kayaknya Kalau gue berpikir sih Kayak level Di forum ini tuh kayak level Jadi gue selalu pilih yang Cemerlang Dan gue liat reviewnya Sedikit-sedikit Nah disini Kalau kita liat lagi Ada team OS sendiri guys Ini VIP nih guys Ini dia bikin Windows juga nih Buat kita Lead banget Tapi Januari 2018 Jadi udah setahun lebih Dan ini favorit banget sih Dipakein orang Ada remove komponen Gitu-gitu Oke Jadi Itulah guys Caranya dapet Windows yang murah Eh caranya dapet Windows yang cepat Dan sesuai keinginan kalian Dan gue bisa kasih kalian lihat Yang gue pake ini guys Yang sekarang lagi gue pake Ini yang kalian liat di tampilan Layar gue Itu ini guys Yang Niki Dia Maret 2019 Dia Ini Ini General infonya Sistem requirement Gak penting Ceksam Totalnya 2,4 5,4 Giga Gitu Ini remove komponennya Phone aja dia buang Phonenya banyak banget Dia buang Gue gak ngerti alasan dia buang phone Tuh kenapa Mungkin ngeganggu Ngebuang yang lain gitu ya Skype juga dibuang guys Gitu Ternyata gue baru tau Build in Kalau Windows itu Kasih kita build in Skype Gitu Dia buang juga ISO burner Bla 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 Xbook slow dibuang Gitu Nah ini ada configure Bisa di configure Bisa di configure semuanya Dia ngerubah Banyak hal Di dalamnya Ada Ada di right click Nah di right click ini Misalkan Shutdown segala macem Jadi kalau gue right click ini Di sini Banyak nih guys Kalian liat nih Ada edit host Power shell Bahkan bisa shut down juga Diklik kanan Desktop Bayangin aja Oke Nah downloadnya juga Toleran Karena bisa Dilihat review Orang yang ikutin Datu is quick Dan lain Oke Salah satu yang gue pengen Kasih kalian lihat Itu di PC gue Ya Ini kalau kalian Klik kanan PC Properties ini yang muncul Nah disini ada Windows 10 Pro 2019 Sneaky 14 OS Nah ini yang kocak nih guys Ada kayak gini-ginian nih Kadang-kadang nih Custom OS E7 8700 32GB 64 Ini Windows gue udah aktif Segala macem Oke Nanti abis ini Gue balik Ke penjelasan Gue lagi Oke guys Kalian tadi udah liat Previewnya Gimana cara dapetin Windows yang enak Dan gue udah pake sendiri Yang Niki Yang tadi gue bilang Itu gue pake Yang ada logo Nah Gak jelas gitu Selama gue pake ini Itu lancar Sekali Cepet sekali Dia gak ada proses 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 Sampah Bahkan pas gue install itu Udah bersih Tanpa ada cortana Tanpa ada update Windows-Windows update Yang nge-lackin internet itu Yang harus gue disable Lama banget Gue mesti search Gue gak mau hafalin Capek Terus Xbox-Xbox Yang jalan Mungkin ngeproses Pas udah saat jalan Siapa yang pake Xbox gitu Gue gak pake Gak penting gitu Dan Jadi Komputer kita Udah cepet Makin cepet Nah Jadi siapa yang cocok Pake Windows-Windows ini Menurut gue Bukan hanya komputer yang Bagus Pengen cepet Gak juga Tapi Komputer-komputer kalian Yang Biasa aja Atau yang kalian Kerasa lambat Pake Windows yang Bawaan Ya kalian Ini aja Kalian install Windows-Windows Custom seperti itu Ya kalau dalam segi keamanan Guys Pasti jauh lebih aman Ketika kalian pake Windows asli Dan Di update terus sama Windows Karena ada bug Segala macem Tapi kalau Dari sisi kalian Kalian juga selama ini Pake Windows yang Gak tau kejelasannya Apakah itu Windows asli atau enggak Dan Atau Kalian gak peduli Selama ini Kalian Pake Windows 10 yang asli Atau enggak Kalian gak peduli Yang penting kerjaan kalian Lancar gitu Menurut gue Daripada kalian download Windows yang full Yang 4,7 giga Yang semuanya Beres Cuma ada update time doang Di bulan itu Misalkan Windows 10 bajakan Yang gue liat tuh Di internet tuh ada Yang misalkan dia tulis Windows 10 Maret 2019 Gitu Nah berarti Windows itu udah di update Sampai Maret 2019 Udah Kalian dikasih installannya Installannya Kayak gitu Dan kalian install sendiri Daripada kalian Pake yang kayak gitu Menurut gue Lebih baik Pake-pake yang Kayak gini Karena kalau dalam Segi keamanannya Apakah Orang itu Taruh Virus atau enggak Ya sebenernya Sama aja guys Sebenernya sama aja Resikonya tetep Kalian ada Tapi kalau komputer Kalian itu Memang buat Kepake Buat Keseharian kalian Buat kerja-kerja Yang menurut Kalian tuh Buat main game Buat kerjaan Kalian pengennya Cepet Gue saranin Pake Windows Windows kayak gini Walaupun Di dalamnya ada Masalah Ada-ada Virus dan Gak jelas Yang Dan lain-lain Kalian juga bisa Mastiin itu Ngeliat komen-komennya Mereka Tapi Sekalipun Mereka semua Bohong nih Dan di dalamnya Ada virus Pastiin aja Data-data penting Kalian tuh Di komputer Kalian yang lain Atau di hard disk Kalian Di komputer Kalian yang lain Memiliki Yang punya Windows 10 Yang asli Yang selalu Di update Kalian simpen File-file kalian Di sana Jadi jaga-jaga Dan Windows ini Khusus buat Kerja aja Buat main game Buat editing video Edit foto Gitu-gitu Jadi kalau Ada data Ya pindahin ke Sono Dan kalau kalian Mau login-login Misalkan login ke Facebook Atau login kemana Gue saranin Kalian tetap Pakai Windows Yang asli Di komputer Kalian yang lain Supaya Menjaga aja Siapa tau Windows yang Kalian pakai Ini ada Ada Sesuatu yang Keylogger Gitu-gitu ya Tapi Chance-nya sih Menurut gue Si kecil ya Karena kalau Gue liat lagi Review-review-nya Banyak orang Disitu Nge-review Windows-nya Kayak gimana Bug-bugnya Kayak gimana Kalian bisa Perhatiin aja Di dalam Nah Kalau lu Kayak orang Seperti gue Mungkin Lu boleh Consider Kalian boleh Consider Sendiri Apakah Windows Ini kalian Mau coba Karena setelah Kalian Dorotoren Kalian tinggal Pakai Rufus aja Jadikan USB Kalian bootable Udah Kalian install Sendiri di Windows kalian Eh di Komputer kalian Di PC Kalian Jadi Bersih Wipe Clean Semua Bersihin Dan komputer Kalian akan Ngerasa cepet Banget Karena gue Juga udah Ngerasain guys Di komputer Gue Di laptop Gue Yang Prosesornya Cuma Intel Apa ya Intel N5000 Itu kan VGA nya Nggak kuat Kuat Dan Prosesornya pun Nggak kenceng Kenceng Dan laptopnya Laptop yang Fanless Jadi memang Dia pakainya Juga prosesor yang Low power Dan pada saat Gue beli Dan Itu ada Windows Di dalamnya Itu Terasa Berat Banget Baru Buka Tuh Beda Banget Tama PC Gue Yang di Desktop Ya pasti Performans Memang Beda Cuma Ini Terasa Berat Banget Padahal Gue Cuma Mau Ngerjain Segala Sesuatu Yang Simple Simple Aja Gitu Tapi Gue Ngerasa Berat Dan Pada Saat Gue Install Windows Custom Seperti Ini Laptop Gue Jauh Lebih cepet Speedy Responsive Enak Dipake Jadi Itu Aja Sharing Gue Kalian Bisa Cobain Sendiri Kalian Rasain Sendiri Kecepatan Dari Windows Custom Yang Tadi Gue Kasih Tahu Tapi Semua Resiko Kembali Ketangan Kalian Apakah Kalian Berani Ambil Resiko Itu Dan Ngetes Ya Mungkin Kalau Gue Ngomong Supaya Kalian Gak Beresiko Ya Pakailah PC Kalian Yang Hardish Memang Isinya Hal Yang Gak Penting Misalkan Kale Maksudnya Gak Penting Itu Bukan Hal Hal Yang Berbentuk Data Yang Super Penting Buat Kalian Jangan Coba Kalian Pake Komputer Tes Aja Di Komputer Kalian Isinya Memang Cuma Game Hal Hal Buat Kalian Nonton Film Kalian Tes Aja Kalian Bandingin Sendiri Dan Kalian Pasti Suka Dan Gue Yakin Kalian Bisa Ngerasain Sendiri Speed Yang Windows Custom Ini Kasih Dan Sekian Video Kali Ini Kalau Kalian Suka Konten Barusan Kalian Bisa Like Subscribe Dan Comment Sebelah Tombol Subscribe Ada Tombol Lonceng Kalian Bisa Klik Untuk Dapetin Update Terbaru Dari GTID Salam GTID Dan Tetap Canggih